Intro Hai para pecinta film film selamat datang di one day film kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah series yang berjudul Gibrating seris ini dirilis pada tahun 2022 dan seris ini dipintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Melissa Berry Jeff Wilbush Austin Stowell dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya pada season yang pertama seris ini terdiri dari enam episode yang mana saya akan menjelaskan enam episode ini dalam satu video series ini akan mengisahkan tentang seorang wanita yang terjebak dan bertahan hidup di hutan belantara sendirian sebelum masuk ke pembahasan saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler tujuan dari spoiler ini untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton seriesnya namun belum memahami isi ceritanya makadar itulah saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton seriesnya terlebih dahulu jika kalian belum menontonnya baiklah tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Liv yang duduk sendirian di ruang tunggu bandara Liv berniat menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan kekasihnya yang bernama Danny selain itu Liv juga memiliki tujuan lain mengenai pekerjaannya jika melihat percakapan Liv saat menelpon temannya sepertinya dia memiliki sedikit problem dalam pekerjaannya beberapa waktu pun berlalu Liv yang merasa heran karena pesawat yang akan dinaikinya tak kunjung tiba dia pun bertanya ke seorang petugas bandara cara mengenai pesawat yang akan dinaikinya tak disangka pesawat yang akan dinaiki Liv terpaksa ditunda penerbangannya karena keadaan cuaca yang sangat buruk jelas hal ini membuat Liv merasa marah Liv harus pergi ke tempat tujuannya karena hal ini benar-benar penting petugas di bandara itu pun hanya bisa menyarankan kepada Liv untuk menunggu esok hari namun Liv membantahnya sebab dia memiliki masalah yang penting yang harus diselesaikan pada hari itu juga saat Liv sedang duduk merenung dia tak sengaja mendengar percakapan kedua pria yang akan pergi ke suatu tempat yang memiliki tujuan sama dengannya tanpa basa-basi Liv pun memohon agar dia diizinkan ikut bersama mereka kedua pria itu pun menolaknya sebab pesawat yang mereka naiki tak cukup ruang untuk Liv hal ini dikarenakan pesawat mereka adalah pesawat pribadi Liv sangat memohon dan terus memohon agar dia diizinkan ikut bersama mereka namun kedua pria itu tetap menolak permintaan dari Liv tak ada keputusan lain Liv menawarkan 1000 dolar untuk mereka berdua asal mereka mau memberikan tumpangan kepada Liv kedua pria itu yang melihat Liv seperti memiliki tujuan penting mereka pun akhirnya memutuskan untuk memberikan tumpangan kepada Liv kedua pria ini mengenalkan nama mereka yang bernama Sam dan juga George di tengah perjalanan Sam bercerita jika dia bersama George merupakan seorang fotografer yang ditugaskan oleh atasan mereka untuk mengambil beberapa gambar tentang hewan liar sedangkan Liv dia mengenalkan dirinya hanya jika dia merupakan seorang pengacara dan tujuan Liv pergi ke suatu tempat karena ada masalah penting yang harus diselesaikannya selesai perkenalan Liv berniat memejamkan matanya untuk sementara waktu tak disangka ketika Liv sedang asyik bermimpi kekasihnya tiba-tiba pesawat yang dinaikinya pun harus terjatuh di tengah hutan belantara saat tersadar Liv melihat sekelilingnya yang dipenuhi oleh air tak disangka pesawat yang dinaiki Liv harus mendarat di tengah danau Liv berusaha menolong Sam dan juga George yang terjebak di kursi pesawat Sam yang sangat panik dia pun berusaha untuk keluar lebih dulu dari dalam pesawat sedangkan Liv dia berusaha menyelamatkan George yang tertusuk besi di kakinya beberapa saat kemudian air pun mulai masuk ke dalam pesawat dan pesawat pun mulai tenggelam ke dalam air Liv berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan George namun karena Liv mulai kehabisan oksigen dia pun terpaksa meninggalkan George yang tenggelam bersama pesawatnya saat Liv mencoba naik ke atas permukaan dia melihat Sam yang merasa panik karena tak bisa berenang Liv mencoba menenangkan Sam dan menyuruh Sam untuk mengikuti instruksinya Liv kemudian berenang dan membawa Sam ke tepi danau setibanya di tepi danau Liv melihat Sam yang tak sedarkan diri saat Liv melihat ke sekeliling tubuh Sam dia menemukan tiang besi yang menancap di salah satu kaki dari Sam Liv mencoba berbagai cara dan berharap agar Sam bisa selamat selagi menunggu Sam sadar Liv mencoba melakukan telepon darurat berharap bantuan akan segera tiba selnya tak ada sedikitpun sinyal di tempat itu Liv tak menyerah begitu saja dia memiliki ide untuk pergi ke suatu tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal dengan kondisi seadanya Liv berjuang sendirian untuk naik ke atas bukit tak disangka saat Liv tiba di atas bukit tetap tak ada sinyal sedikitpun lebih mengejutkannya Liv hanya melihat pepohonan di sekelilingnya Liv pun mulai merasa panik dia kemudian berteriak untuk meminta tolong sayangnya karena Liv berada di hutan belantara jelas tak ada satupun orang di tempat itu Liv kemudian kembali ke tempat Sam berada karena hari mulai malam Liv mencoba membuat api unggun dari kore apinya namun kore apinya pun tak bisa dinyalakan hal ini karena terkena air sebelumnya Liv kemudian membuat tenda sementara dari sekumpulan dedaunan demi menjaga rasa kedinginan saat pagi harinya Liv melihat Sam yang belum juga sadarkan diri setelah beberapa saat akhirnya Sam pun mulai sadarkan diri Liv bertanya kepada Sam tentang kapan bantuan tiba Sam pun mengatakan jika dia sebenarnya bukan seorang fotografer dan tak ada penyelamatan yang akan datang hal ini dikarenakan pekerjaan Sam adalah pekerjaan rahasia kemudian Sam pun mengembuskan nafas terakhirnya kini hanya Liv lah yang tersisa seorang diri Liv mencoba merakit perahu kayu yang dia gunakan untuk membantunya berenang ke tengah danau tujuannya untuk mencari beberapa barang yang tertinggal di dalam pesawat saat malam hari Liv mulai membayangkan masa lalunya ketika ayahnya jatuh sakit keesokan harinya Liv kembali merakit perahu yang telah dia kerjakan sebelumnya setelah perahu tersebut berhasil dibuat Liv pun menggunakannya untuk membantunya berenang ke tengah danau setelah berhasil berenang ke tengah danau Liv mengambil beberapa barang yang ada di dalam pesawat setelah itu Liv pun kembali berenang ke tepi danau untuk beristirahat sejenak tak disangka dari kejauhan Liv melihat beruang liar yang memakan beberapa makanannya yang menjadi sumber makanan utama agar Liv bisa bertahan hidup selain itu beruang tersebut juga berniat membawa Sam yang telah mati Liv berteriak dengan sangat keras yang membuat beruang itu pun mulai pergi dari sana saat tiba di tepi danau Liv melihat semua makanannya yang telah dimakan oleh beruang sebelumnya kemudian Liv pun mengambil beberapa barang yang diambil sebelumnya Liv merasa jika semua barangnya tak berguna sama sekali setelah beberapa saat Liv pun memutuskan untuk menguburkan Sam dengan layak setelah menguburkan Sam, Liv tak menyangka jika koper milik Sam dan juga George berisi jutaan dolar dan juga beberapa obat terlarang Liv kemudian memiliki ide untuk membakar sebagian uang dengan menggunakan kaca pembesar usaha Liv pun berhasil Liv merasa senang ketika dia berhasil membuat kobaran api Liv tak peduli seberapa banyak uang yang dia bakar asalkan api bisa menyala dia tetap menggunakan uang-uang tersebut sebagai bahan bakar kini Liv telah bertahan hidup sendirian selama 4 hari Liv mulai merasakan kesepian dan mulai teringat masa kecilnya ketika ibunya tak memperdulikannya kesepian yang dialami Liv saat ini sama halnya dengan masa kecilnya ketika dia tak mendapatkan perhatian dari sosok ibunya singkat cerita Liv memiliki ide untuk memasak air dengan barang seadanya Liv merasa jika air hangat mungkin bisa menenangkan pikirannya Liv memasak sepotol air yang kemudian dia minum dengan sangat nikmat ketika Liv sedang menambahkan ranting pohon untuk dibakar muncullah Sam yang menjadi halusinasi dari Liv Sam seakan menyuruh Liv untuk menyerah saja namun Liv pun tak memperdulikan ucapan Sam yang menjadi halusinasinya di tengah teriknya matahari Liv kembali teringat masa kecilnya yang tak cukup bahagia baginya setelah beberapa saat Liv berencana menangkap ikan yang berada di tengah danau Liv mencoba menggunakan tangan kosong untuk menangkapnya sialnya usahanya pun sia-sia Liv kemudian memiliki ide untuk membuat pancing ikan sayangnya pancing tersebut tak cukup kuat untuk menari ikan yang berada di dalam air dengan sangat kesal Liv pun langsung pergi dari sana Liv berjalan ke tengah hutan untuk mencari beberapa makanan yang mungkin bisa dia makan saat berada di tengah hutan Liv menemukan buah beri dengan 3 jenis yang berbeda-beda Liv mengambil semua buah beri tersebut yang terdiri dari warna hitam, merah, dan juga biru Liv tak tahu buah beri mana yang bisa dia makan dari arah belakang muncullah Sam yang menjadi halusinasi dari Liv yang kemudian mengatakan kepada Liv jika tak semua buah beri bisa dimakan terkadang ada buah beri yang beracun buah beri hitam pun dimakan oleh Liv namun rasanya tidak enak beralih ke buah beri yang berwarna merah rasanya sangat manis Liv memakan buah beri merah dengan sangat lahap saat malam hari Liv mengalami muntah-muntah sebab buah beri merah adalah buah beri yang beracun kini tubuh Liv pun mulai lemah saat Liv tengah tertidur dia bermimpi melihat beruang liar sebelumnya yang memakan buah beri biru yang dipetik oleh Liv sebelumnya ketika terbangun Liv mencari kotoran beruang untuk melihat buah beri apa yang dimakan oleh beruang tersebut sebab cara satu-satunya untuk memastikan buah-buahan bisa dikonsumsi adalah melihat buah tersebut dimakan oleh hewan dengan begitu buah itu dipastikan aman untuk dikonsumsi Liv menemukan beri biru di kotoran beruang dengan demikian buah beri birulah yang bisa dikonsumsi Liv memakan buah beri biru dengan sangat lahap setelah merasa kenyang Liv berencana untuk beristirahat sejenak beberapa jam kemudian Liv kembali bangun dan mulai mengambil beri biru untuk diajadikan sebagai stok makanan tak disangka hujan pun mulai turun Liv membuang semua obat milik Sam yang akan diperjual belikan demi menampung air hujan yang bisa dikonsumsi secara langsung mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya apakah air hujan bisa dikonsumsi secara langsung jawabannya adalah bisa untuk alasannya bisa kalian lihat di google saat malam hari Liv merasa terkejut setelah melihat sebuah cahaya yang berada jauh dibalik pegunungan Liv merasa jika cahaya itu berasal dari seseorang kini Liv pun memiliki rencana untuk mendatangi cahaya itu saat pagi harinya semangat Liv mulai bertambah sebab cahaya sebelumnya bisa menjadi harapan hidup baginya Liv mulai memasang beberapa plastik di pepohonan untuk dia gunakan sebagai penanda jalan kini Liv pun memulai perjalanannya untuk mendatangi cahaya sebelumnya Liv berjalan melewati pepohonan demi pepohonan dia mulai merasa jika perjalanannya sudah cukup jauh saat Liv mulai berjalan beberapa langkah lagi dia malah melihat penanda jalan yang dia buat sebelumnya dengan kata lain Liv hanya berputar-putar di hutan itu dengan sedikit kecewa Liv menaiki bukit untuk membulatkan tekadnya dan memulai perjalanannya lagi saat Liv sedang merenung dia teringat masa kecilnya saat seorang guru menjelaskan mengenai pembuatan kompas secara manual cara pembuatannya sendiri yaitu dengan menggunakan sebuah jarum yang ditusukkan ke dalam gabus lalu ujung dari jarum itu digosokkan dengan sebuah benda yang mengandung magnet seketika Liv pun langsung kembali ke tempat sebelumnya untuk membuat kompas alternatif di samping itu Sam kembali muncul dan mulai mematakan semangat dari Liv Liv tahu jika semua itu hanyalah halusinasinya dengan berjuang sekuat tenaga akhirnya Liv pun menemukan beberapa benda yang dia butuhkan setelah berhasil membuat kompas alternatif Liv menulis sebuah kata di pohon tua sebagai kenangan jika dia pernah terjebak di hutan tersebut setelah itu Liv pun memulai perjalanannya waktu demi waktu terus berjalan Liv tak tahu sudah berapa jauh dirinya berjalan bahkan ketika turun hujan Liv tetap memaksakan untuk terus berjalan Liv yang mulai kehabisan tenaga dia pun mulai kehilangan kesadaran pikiran Liv sangat kacau dia mulai berimajinasi tentang ibunya yang menelponnya Liv berbicara melalui telepon seakan dia sedang berbicara dengan ibunya Liv belum menyadari jika dia sedang mengalami halusinasi ketika Liv berjalan beberapa langkah ke depan dia melihat beberapa uang yang dia jadikan sebagai tanda sebelumnya dengan demikian Liv hanya berputar-putar di hutan tersebut Sam mulai mempengaruhi Liv agar Liv menyerah saja namun Liv tak memperdulikan Sam saat tengah berjalan Liv mendengar suara hewan yang dia pikir adalah hewan buas Liv yang ketakutan pun mulai memanjat pohon untuk berlindung diri tak disangka suara hewan sebelumnya ternyata adalah hewan musang Liv pun langsung sedikit tersenyum setelah mengetahui itu saat Liv sedang beristirahat sejenak muncullah sebuah helikopter yang melintas diatasnya Liv mulai berlari dan berteriak seakan berharap helikopter itu melihatnya tak disangka Liv malah terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam saat tersadar Liv melihat kakinya yang terjepit di bebatuan kini semangat hidup dari Liv pun mulai menghilang Liv hanya bisa melihat cahaya indah dari dalam lubang ketika Liv mulai putus asa dia berimajinasi melihat ibunya yang berada di sampingnya Liv pun kembali teringat masa kecilnya yang kurang menyenangkan ternyata saat Liv masih kecil dia harus menghadapi kenyataan pahit karena pertengkaran orang tuanya Liv memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan di kondisi saat ini Liv berimajinasi membayangkan ibunya yang memberikan semangat agar memukul bebatuan dan Liv bisa terbebas dari tempat itu semangat Liv pun mulai bertambah namun semua itu tak berlangsung lama Liv kembali teringat masa kecilnya saat ayahnya sedang bertengkar dengan ibunya Liv yang masih kecil pada saat itu hanya bisa menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya dengan rasa takut Liv kemudian teringat perkataan ibunya yang memuji putrinya jika Liv adalah wanita yang jenius dengan begitu semangat Liv pun mulai bertambah hari pun mulai menjelang malam Liv menyaksikan keindahan bintang yang tak pernah dia lihat sebelumnya di samping itu Liv juga berimajinasi tentang ibunya yang selalu meyakinkan Liv agar Liv terus berjuang dengan penuh semangat akhirnya Liv pun berhasil mengeluarkan kakinya dari bebatuan yang menimpanya gini Liv pun kembali bisa bernafas segar Liv berimajinasi memeluk ibunya yang sangat bangga kepadanya karena Liv terus berjuang di tengah keputusasaan Liv kemudian menangis dan berjalan keluar dari tempat itu tak disangka Liv berada di perbukitan yang cukup tinggi Liv mencari cara agar dia bisa turun dari tempat itu tak disangka Liv pun malah terjatuh dari atas perbukitan kaki Liv pun mulai mengalami patah Liv mengeram kesakitan dengan rasa sakit yang luar biasa Liv sebenarnya ingin menyerah akan tetapi dia menyadari jika harapan hidup masih ada untuknya dengan sebatang kayu yang cukup kuat Liv menggunakannya untuk membantunya berjalan pepohonan demi pepohonan mulai dilewati oleh Liv Liv hanya bisa mengandalkan keyakinan hatinya jika jalan yang dilaluinya adalah benar setelah berjalan cukup jauh Liv memutuskan untuk beristirahat sejenak selagi memejamkan matanya Liv mulai membayangkan kekasihnya yang menjadi penyemangat hidup darinya ketika Liv melanjutkan perjalanannya dia pun berimajinasi melihat kekasihnya yang menemaninya di sampingnya kekasih dari Liv pun memberikan semangat kepada Liv agar Liv terus berjuang dan tak mudah menyerah saat sedang berjalan bersama kekasih dari Liv murid bercerita tentang masa-masa indah yang mereka lalui bersama-sama kekasih dari Liv juga mengingatkan Liv tentang tujuan utamanya demi bisa bertemu dengannya beberapa waktu pun telah berlalu Liv hanya mendengar suara angin yang bercampur dengan heningnya kondisi hutan hati Liv pun mulai kembali putus asa ketika dia tak kunjung menemukan jalan keluar Liv teringat masa-masa sedihnya saat ayahnya harus mengembuskan nafas terakhirnya Liv merasa sangat bersedih sebab orang yang merawatnya hingga sebesar nih harus pergi untuk selama-lamanya hingga pada suatu ketika Liv melihat aliran air yang menuju ke hilir Liv memiliki ide untuk berenang ke hilir dan berharap menemukan bantuan saat akan memulai rencananya tersebut Liv kembali berimajinasi tentang kekasihnya yang memberikan semangat kepadanya kekasih dari Liv mengatakan jika jalan keluar ini telah di depan mata Liv langsung menangis dengan perasaan yang sangat sedih rencana dari Liv untuk berenang ke hilir akan memiliki dua jawaban Liv mungkin saja berhasil selamat dan bertemu dengan seseorang atau Liv harus terhanyut dengan arus air tanpa ada seorang pun yang menyelamatkannya jelas hal ini adalah keputusan sulit bagi Liv dengan penuh keyakinan Liv menggunakan batang pepohonan yang akan membantunya untuk berenang ke hilir arus demi arus mulai dilewati oleh Liv Liv hanya bisa pasrah ketika tubuhnya terbawa oleh air hingga saat Liv terdampar di tepi sungai muncullah kedua orang asing yang berhasil menyadarkan dan menyelamatkan Liv pada akhirnya Liv pun berhasil selamat tak sia-sia perjuangannya selama ini kemudian cerita pun berakhir banyak sekali pesan-pesan penting yang dapat kita ambil dari series ini bagi saya pribadi series ini mengajarkan kepada kita semua agar tak mudah menyerah dalam menghadapi sebuah masalah tak peduli sebesar apa masalah yang sedang kita alami asalkan kita mau berusaha dan terus berjuang pasti ada jalan keluar dari masalah tersebut baiklah mungkin hanya itu pembahasan untuk video kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya